Assalamualaikum Wr Wb Namun sebelum menceritakan bagaimana ia bisa ditemukan Terlebih dahulu Admin akan membahas Bagaimana Terwonakamura direkrut Dan kemudian bergabung dengan pasukan Jepang Ia sebenarnya memiliki nama lengkap Atun Palalin Dan sebenarnya bukan warga negara Jepang Ia merupakan pria kelahiran Taiwan Pada tahun 1919 Dan kemungkinan berasal dari suku Amis Di tempat asalnya Nakamura juga memiliki nama lainnya Yaitu Lee Guanghui Taiwan pada saat itu berada di bawah pendudukan Jepang Sehingga sebagian warganya diambil Untuk membela kepentingan Jepang Di tahun 1942 Ia bergabung dengan relawan Takasago Menjalani pelatihan militer Dan pada akhirnya bergabung dengan kurs militer Jepang Disinilah Atun Palalin diberikan nama baru Yaitu Terwonakamura Di tahun 1943 Nakamura ditempatkan di pasukan cadangan Yaitu Resimen Infantri Pertama di Taiwan Dan barulah pada tahun 1944 Nakamura diberangkatkan ke Pasifik Selatan Dan akhirnya Ia pun mendarat di Halmahera Ia pun bergabung di Resimen Infantri 211 Dan mendapat tugas untuk mempertahankan pulau itu Hanya berselang beberapa bulan Pulau itu pun mulai digembur oleh pasukan sekutu Hampir bisa dipastikan Bahwa pada saat itu Amerika sudah hampir sepurnanya menguasai pulau itu Dan seperti yang kita ketahui bersama Pada tahun 1945 Jepang pun akhirnya menyerah oleh sekutu Namun meski demikian Nakamura dan juga para jurut lain tidak mengetahui informasi itu Hari demi hari berlalu Karena konflik sudah usai Maka pasukan sekutu pun pergi meninggalkan pulau itu Dan di tempat lain Prajuri Jepang Pada saat itu juga sebagian sudah pulang ke kampung halamannya Namun tidak dengan teror Nakamura Mereka yang mengira pertempuran masih belum usai Pada saat itu bertahan di hutan-hutan Pulau Morotai Jumlah mereka sekitar 6 orang 12 tahun pun akhirnya berlalu Sejak awal ia mendarat di Morotai Di saat itu ia sudah mulai berseteru dengan teman-temannya Hal yang mengganjal Adalah mereka sama sekali tidak melihat pasukan sekutu Sehingga ketika mereka bertemu dengan 3 warga lokal Ia pun menanyakan Dimana posisi pasukan sekutu Namun seorang warga mencoba menjawab Bahwa sekarang Indonesia sudah merdeka Masih tak percaya Mereka menahan 2 orang warga Dan meminta 1 orang berlari Mengambil foto presiden yang berkuasa Warga itu pun akhirnya kembali Dengan ditemani seorang tentara Disinilah kawan-kawannya mulai percaya Dan pada akhirnya memilih untuk kembali ke masyarakat Namun tidak dengan Nakamura Ia masih tak percaya Dan memilih untuk tetap bertahan Saat itu adalah tahun 1956 Nakamura membangun pondok sederhana Dan tinggal sendirian di tengah hutan selama bertahun-tahun Ia meyakini bahwa cepat atau lambat Angkatan darah Jepang pasti akan kembali datang Hingga suatu ketika Seorang warga lokal Bernama Baikoli Pergi ke hutan untuk berburu Dan kemudian bertemu dengan Nakamura Baikoli yang merasa iba Pada akhirnya sering mengunjunginya Ia membawakan berbagai macam kebutuhan Seperti gula Garam dan juga teh Meski demikian warga ataupun keluarga Sama sekali tidak ada yang mengetahui Hubungan mereka menjadi akrab Baikoli juga merupakan sahabat pertama Yang berasal dari warga lokal Seiring dengan usia Kesehatan Baikoli mulai menurun Ia pun akhirnya menceritakan tentang Nakamura Kepada anaknya Yaitu Luther Dan benar saja Tidak lama setelah dipertemukan dengan Nakamura Baikoli pun meninggal dunia Menggantikan mendiang sang ayah Luther pun menjaga hubungan dengan Nakamura Menyediakan berbagai macam kebutuhan Setelah bertahun-tahun mereka bersahabat Kondisi yang hampir sama kembali terulang Dimana Luther Merasa bahwa hidupnya tak lama lagi Namun kali ini kondisinya berbeda Karena Luther tidak memiliki anak Maka ia pun datang ke kapal sekmorotai Menceritakan semuanya kepada pihak kepolisian Ia berharap Bahwa pemerintah bisa menolongnya Serta bisa memberikan kehidupan yang layak Pada saat itu memang sudah banyak rumor yang beredar Bahwa ada orang Jepang yang tinggal di hutan Dengan penampilan yang sangat mengerikan Rumor itu pun langsung dibantah oleh Luther Ia mengatakan bahwa Nakamura cukup bersih Rapi Disiplin Dan juga selalu menyisi rambutnya Berbekal semua informasi dari Luther Bisa dipastikan Bahwa Nakamura akan melakukan perlawanan Apalagi ada senjata yang masih disimpan di pondoknya Tanggal 18 Desember 1974 Tim Aori pun menyiapkan dua orang Untuk menyanyikan lagu Gemigayo Yaitu Najuan dan Gayus Mereka pun berangkat ke hutan Morotai Dipimpin oleh Sarsan Antoni Begitu sampai di lokasi Orang yang sudah disiapkan Langsung menyanyikan lagu Gemigayo Membuat Nakamura langsung berdiri tegap Untuk memberi waktu pasukan untuk mengambil posisi Mereka pun melanjutkan dengan lagu kedua Yaitu Miyo Tokohina Namun sepertinya Nakamura sadar Bahwa yang datang bukan pasukan Jepang Sehingga ketika lagu itu selesai Nakamura pun langsung membalikkan badan Untuk mengambil pedang katana miliknya Di saat itulah pasukan langsung menyergapnya Sekedar informasi Sarsan Antoni Yang ikut menjemput pada saat itu Rupanya ia juga yang menjemput kawan-kawan Nakamura Saat mereka menyerahkan diri di tahun 1956 Kembali ke Nakamura Meskipun itu adalah penyergapan Namun Nakamura sama sekali tidak menerima perlakuan kasar Ia justru dirawat dengan baik oleh Aori Bahkan diperiksakan kesehatannya Dokter yang menangani pada saat itu Adalah seorang kolonel Bernama Yozirman Ia mengkonfirmasi bahwa tubuh Nakamura sehat dan terawat Nakamura juga selalu mencukur rambutnya Juga sepertinya memperhatikan asapan makannya Rupanya benar apa yang dikatakan oleh Luther Dan sepertinya Informasi dari masyarakat terlalu berlebihan Lucunya Nakamura selama ini salah mengira Bahwa Hercules milik Aori Ia menyangka bahwa itu adalah pesawat sekutu Untuk itu setiap kali Hercules itu terbang Maka Nakamura akan kembali bersembunyi Singkat cerita Di tahun itu pula Nakamura dipulangkan kembali ke Jepang Namun karena ia bukan orang asli Jepang Dan hanya pasukan Sukarela Maka ia pun dipulangkan ke tempat asalnya Yaitu di Taiwan Nakamura juga dipertemukan kembali dengan istrinya Mereka menjalani kehidupan yang damai Dan 4 tahun kemudian Yaitu pada tahun 1979 Nakamura pun akhirnya tutup usia Itulah kisah dari Terua Nakamura Kisah ini sendiri hanyalah rangkuman Masih banyak informasi lainnya Termasuk bagaimana ia merawat senjatanya Berkebun Berburu Membersihkan area pondoknya Juga termasuk bagaimana ia merawat dirinya Disiplin yang sangat luar biasa Jika ada kesalahan Informasi yang kurang Ataupun pendapat yang berbeda Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Sampai disini video dari Admin Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!